Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU sore ini akan menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk berkompetisi di Pilpres 2024. Ribuan personil gabungan diterjunkan untuk mengamankan acara penetapan. Dan berikut laporan Irfan Hardiansyah dari kantor KPU Jakarta. Pemirsa beginilah suasana di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia jelang penetapan calon presiden dan juga calon wakil presiden pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Sejak pagi tadi sudah dilakukan pengamanan dan terlihat beberapa petugas yang berjaga serta beberapa mobil rantis dan juga mobil water cannon telah disiapkan. Dan pengamanan ini juga disiapkan sampai esok hari di mana pada tanggal 14 November 2023 untuk penetapan nomor urut calon presiden dan juga calon wakil presiden. Seperti kita tahui bahwa sudah ada tiga pasangan calon presiden dan tiga calon pasangan wakil presiden. Di antaranya Anies Ras Baswedan berpasangan dengan Mohaimin Iskandar serta Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Raka Buming Raka dan yang terakhir ada nama Ganjar Pranowo beserta Mahput MD. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Raga Firdaus, AINUS melaporkan.